Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Sesosok mayat bayi perempuan terbungkus kantong plastik dibuang di pinggir sungai di kelurahan Sungai Putri dan Osipin, Kota Jambi. Bayi ini ditemukan oleh anak-anak yang sedang mencari ikan di lokasi sungai. Melihat benda mencurigakan mengeluarkan darah yang banyak. Merasa curiga, bungkusan plastik dibuka dan melihat mayat bayi dalam keadaan sudah meninggal. Merasa khawatir dan cemas, anak-anak pencari ikan ini langsung melaporkan ke warga lainnya untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Mendapat laporan dari warga, Polsek Telane Pura langsung datang ke lokasi melakukan olah kejadian perkara dan memintai keterangan saksi. Sementara itu mayat bayi langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan pemeriksaan siapa yang membuang bayi ini. Kita mendapat laporan dari masyarakat, adanya masyarakat pertemuan, adanya mereka tinggal lagi bayi yang terletak di bawah tempatan di sekitaran sungai di danosipin ini. Kemudian langsung kita turun ke kapil untuk melakukan apapun asipin. Dalam kejadian ini menarik perhatian warga, warga berkerumun melihat apakah bayi yang dibuang keluarga mereka.